Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita bertahlil untuk para arwah tadi Maka terlebih dahulu kita bersama-sama membaca salawat badar Mudah-mudahan dengan salawat badar ini Allah jauhkan kita semua daripada bencana Daripada wabah dan segala macam penyakit-penyakit lainnya Para jamaah sekalian untuk diketahui bahwa salawat badar itu adalah Dikarang oleh seorang kiai di Banyuwangi pada tahun 60-an Kemudian salawat ini mendunia Artinya dipakai di penyurumacam dunia ini Itu produksi Indonesia Salawat badar isinya adalah berupa salawat nabi Doa-doa bertawasul kepada pasukan perang badar Pasukan perang badar ini Sebanyak 313 orang pejuang Mereka dipastikan Orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT Dan dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga tanpa dihisap Mereka-mereka itulah Orang yang kita jadikan tawassul kita kepada Allah SWT Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat-hajat dan permintaan kita Dan untuk diketahui pula Di antara pasukan badar itu Terdapatlah nama-nama besar Seperti Sayyidus Syuhada Sayyidina Hamzah Ibn Abdul Muttalib Pamannya Rasulullah SAW Pada perang badar itu Terdapatlah nama Mubaidah Ibn Haris Sokuku Rasulullah SAW Terdapat pula nama Sayyidina Ali bin Abdul Talib Karamallahu Wajah Dan nama-nama besar lainnya Yang semuanya itu Orang-orang yang dicintai Allah Dan dijamin masuk surga tanpa dihisap Nah dengan mereka itulah Kita bertawassul kepada Allah Agar Allah keburukan hajat-hajat kita Salatullah SAW Salatullah Salaam Allah Salatullah Salaam Allah Salatullah Salaam Allah Onni Yahya Tawassulullah Salaam Allah Tawassulullah Salaam Allah Tawassulullah Salaam Allah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah